Halo Pak Yan Ya ini Mas Alun Alun Bandungan membawakan radio buat warga Boksawi dan suaminya Pak Miskam ya seluruh Alhamdulillah seluruh ini kami sudah sampai di rumah Boksawi ya seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki Apa kabar sedulur kawan-kawanku semua Semoga kalian sehat selalu diberikan rejeki lancar dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai Dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari yang maha kuasa dilimpahkan atas kalian semua Halo sedulur gimana kabar kalian Semoga kalian baik-baik saja ya Dan pada kali ini saya akan mengajak kalian lagi jelajah desa di pelosok pedalawan perkampungan dan jalan-jalan di pelosok perdesaan Serta saya akan mengajak kalian lagi berkeliling di tempat-tempat unik di perdesaan ya seluruh Seperti apa suasana perdesaan yang akan terwujud Ikuti video saya sampai akhir Let's go Dan ini persiapan kami menuju sebuah perdesaan Dan kami akan menuju ke sebuah kampung mati ya seluruh Letaknya di kampung mati secintong Kecamatan Canjiroto Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Indonesia Dan ini persiapan kami Untuk menuju ke kampung tersebut Dan rencananya kami akan menginap Di rumah warga seluruh Namanya Boksawi Dan ini kami membawa sesuatu sedikit ya seluruh Meskipun tidak banyak Tapi kami berniat baik Ini ada senter Ada STB Ada radio dan lain-lainnya ya Yang dibutuhkan Karena di tempat itu belum ada STB Dan tidak ada senter Kami mencoba membawakan untuk Boksawi ya seluruh Seperti apa keseruan kami Menginap di rumah Boksawi Di kampung mati Gunung Tengu Ikuti video saya sampai akhir Let's go Dan ini kami Tidak sendirian seluruh Saya bersama konten kreator Ternama dari Bandungan Yaitu Alun-alun Bandungan Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga ya Ya Ikuti terus keseruan kami Menginap di kampung mati ya seluruh Let's go Dan ini saya harus melewati Jalan yang cukup beradrenali dan ekstrim nih Dan tadi saya melipati hutan-hutan Dan suasana sangat gelap sekali seluruh Ini benar-benar tidak mudah ya Perjalanan menuju ke kampung mati secentong ya Ya mari lanjutkan lagi Perjalanan kita Menuju ke kampung secentong ya seluruh Ya ini adalah jembatan Menuju kampung secentong ya seluruh Sebuah kampung mati yang saya tuju ya Dan ini motor kawan saya ini Tiba-tiba berhenti Entah kenapa Dan ini kami harus melanjutkan perjalanan kami lagi ya Ya seperti inilah Suasana malam perjalanan kami menuju Sebuah kampung mati secentong ya seluruh Kampung mati yang dihuni oleh sepasang keluarga Dan beliau sudah lanjut usia ya Usia beliau sekitar 70 tahun lebih ya seluruh Masya Allah Di usia segitu mereka cuma tinggal berdua di kampung mati Dan seperti inilah perjalanan kami Ini adalah jalannya ini Wah ini Cukup adrenalin ya seluruh Jalannya ini Saya benar-benar harus pelan-pelan Wah maaf seluruh Saya harus mematikan video saya dulu Karena saya kesulitan Sambil membawa HP ya Dan ini jalannya masih berupa jalur tanah seluruh Belum di aspal Dan banyak sekali pepatuan di tengah jalan ya Kalian harus hati-hati apabila melewati jalan ini ya seluruh Dan ini kondisi juga cukup gelap ya seluruh Karena ini di malam hari Kampung secentong ini Merupakan kampung mati yang terletak di tengah-tengah hutan ya seluruh Seperti apa keseruan kami Menginap di malam hari di kampung ini Ikuti video saya terus sampai akhir Let's go Dan ini di depan saya itu sebelah kiri Katanya adalah rumah bekas Belanda ya seluruh Tapi sudah cerbong kalai Lama tidak dihubungi ya Nah ini coba kalian lihat seluruh Ini depan saya ini jalannya Cukup Acerin-nyalin ya Butuh perjuangan ekstra Dan cukup ekstrim ini jalannya Ya itulah yang namanya Rumah Belanda terbengkala ya Halo Pak Yon Dan itu motor kawan saya Cukup kesulitan ya seluruh Untuk menaiki jalan ini ya Ini cukup menanjak Berbatu Dan cukup susah juga ya seluruh Dan ini akhirnya Saya sudah sampai di depan Gabu Ramaso Kampung mati secentong ya seluruh Ini suasananya benar-benar Sangat sebih sekali Dan sangat gelap ya seluruh Ya maklum saja Suasananya sangat sepih Dikarenakan kampung ini Berada di tengah-tengah hutan Belandara ya Sangat gelap sekali Penerangan sangat minim ya seluruh Ngeri-ngeri step ini Ini kalau menuju ke atas sana itu Adalah kampung Gunung Tengu Yang lurus itu Masuk gabra adalah Kampung mati secentong Dan apabila kita Mengambil jalan yang turun ke sana itu adalah Kampung mati wanotopo Suatu saat kita akan Mengeksplore Suasana pedesaan di kampung Mati wanotopia seluruh Tapi tidak sekarang ya Dan ini saya tadi berangkat dari rumah Pukul setengah lima sore Dari kota Bandungan ya seluruh Dan sampai di kampung ini Sekarang kira-kira Pukul setengah delapan malam ya seluruh Ya cukup lama Perjalanan kami Dikarenakan Memang perjalanannya yang cukup jauh Dan cukup melalakkan ya seluruh Tapi alhamdulillah Kami sekarang Sampai di kampung mati secentong Yang saya tuju Ya alhamdulillah seluruh ini kami Sudah sampai Di rumah Mbok Sawi ya seluruh Sepasang keluarga Yang tinggal di kampung mati Secentong ya seluruh Alhamdulillah kami sampai tujuan Dengan selamat ya Dan seperti inilah sedulur Suasana di dalam rumah Mbok Sawi Yang tinggal di kampung mati secentong Ya ini rumahnya Masih sangat sederhana sekali Terbuat dari kayu papan ya Mengingatkan saya Di masa kecil Pada suasana kampung jaman Dan ini ada foto Kenang-kenangan Mbok Sawi Ketika waktu muda ya seluruh Bisa kecil Ya ini mas Alun Alun Bandungan Membawakan radio Buat warga Mbok Sawi Dan suaminya Pak Miskam ya seluruh Biar Pak Miskam dan Mbok Sawi Bisa karoke dan mendapatkan hiburan Bunyi Ini hadiah untuk Pak Miskam dan Mbok Sawi Dan menanggungan-nanggungan Mbak Bisa menanggungan Mbok Sawi Wah ini bisa menanggungan wayang Ragi-ragi Bisa menanggungan wayang Baiklah jam 5 esok Tentang ini Udah ada foto tersebut Terima kasih semuanya semua semua buat Bok Sawi lah dengan khawatir mungkin tak tilar kalau paling kondori beding jam-jam hitungan podong dengan dengan mangkat klo wangsur yang kami ombo-ombo tingpte Oh nanti senter jual buat miskam pak miskam ini dibetak ke enteng tahu enggak tempe besar barang dapat menginginkan ngomong-ngomong ada ngepoti ngurep di pawon mengarunik lo masak ngomong-ngomong asik tingin pawon jahe kacengnya kakak sel Oh gue kayu itu orangnya ya betul jagung orangnya bakar-bakar jagung manis yang gini kau enggak gorengan Atau sekolah Bandungan kamriki ya gue sih aneh-aneh ngoteniku pulai Oh sakit nambah itu yang stress Oh 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 Oke Oh 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 Jumret Jumret Tengah-tengah Oh Ada info ini menarik ada tempat untuk mengobati orang yang Ya inilah kondisi dapur Mbah sawi ya seluruh semua ini 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 Juga masih ada gentong-gentong juga ini gentong zaman dulu ya dan juga itu ada pawon Semuanya masih serba sederhana ya sedelurku Tapi itu juga ada kompor juga Pawon itu adalah tempat memasak pada zaman dulu ya sedelur Dan ini lantai dapurnya ini masih berupa tanah juga ya Ya seperti inilah suasana dapur tempo dulu ya Dapur masa zaman dulu ya seperti inilah Mengingatkan saya kehidupan di desa ya Ya Nah terus nak ngangsuh Toyoteng pudibah sampeyan Ini 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 Mbah sawi E Mengambil air di rumah Belanda yang Masa 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 Siapa tahu dapat jodoh disini juga kalau ada yang mau sama saya Kan Tengah Terima kasih Dari kan Sebenarnya ini rencana mau masak apa bu mau masak sawi sawi bisa lauknya tempe tahu nyambel bahwa tetapi setelah jauh-jauh perjalanan dari Bandungan sampai kampung mati si cintong kita mau masak tak sawi hai 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 ini adalah eh pawon ya seluruh sini pawon untuk memasak ya ini luar biasa buat saya teringat dengan masa lalu ya seluruh besok lain pengen sari-sari itu kan bom mungkin tak masuk angin dan itu hidupan saya itu adalah eh ke kamar tidur buksawi dan Pak Miskam ya seluruh Masya Allah hai hai iyo hai 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 Ya ini berhubung hari sudah malam Kami mau tidur sejenak ya telur Dan kita lanjutkan Explore kita di Kampung Mati Secendong ini Besok pagi hari ya telur Seperti apa keseruan kami Explore di Kampung Mati Secendong ini telur Cukup sekian video dari saya Terima kasih yang sudah menonton Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan Dan bisa menghibur Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tidur bersama Tenten Teator Yahya Hogi Semoga kita bisa berbeda Dan semoga Mas Tenten Teator Yahya Hogi Bukan seorang umum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya